Boneka Iblis dan Tongkat Iblis Langit masih saling bertabrakan dengan keras. Energi kekerasan masih menimbulkan malapetaka dari dua senjata Dewa Sejati. Pada saat ini, mereka secara bertahap menyadari bahwa Boneka Iblis dan Tongkat Iblis Langit setara satu sama lain. Kerumunan di sekitar Si Feng mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Senjata Dewa Sejati yang diaktifkan oleh 10 Jenderal Iblis Agung setara dengan kekuatan yang diaktifkan oleh Si Feng sendiri. Si Feng ini benar-benar menantang surga seperti yang dikatakan legenda. Namun, Boneka Iblis hanyalah salah satu senjata Dewa Sejati milik Si Feng. Lihatlah tangan kanannya, masih ada lonceng emas yang melayang di udara. Si Feng belum mengaktifkan lonceng emas lainnya. Pengkhianat Si Feng itu memiliki dua senjata pertempuran Dewa Sejati. Pertempuran ini, mungkinkah dia memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan? Kita punya pasukan puluhan juta. Bagaimana Si Feng bisa membalikkan keadaan? Tetapi, lambat laun, orang banyak menyadari bahwa senjata ilahi jahat dari 10 Jenderal Iblis Agung setara dengan Boneka Iblis. Senjata itu tidak misterius dan tidak terduga seperti yang dikatakan legenda. Semakin banyak orang merasa tidak nyaman. Bahkan para ahli alam sembilan bintang dan alam setengah Dewa pun mengerutkan kening dalam-dalam. Mereka berpikir dalam hati, mungkinkah 10 Jenderal Iblis Agung dan senjata ilahi jahat yang dirumorkan hanya seperti ini? Mungkinkah senjata Dewa Sejati ini hanya membuat orang merasa aneh dan jahat? Jika memang begitu, aku khawatir. Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba berkata dengan dingin, Si Mu, apakah kamu sudah selesai menyelidiki? Cukup. Ketika Si Mu mendengar pertanyaan Si Feng, dia tidak menyangka bahwa Si Mu akan menjawab Si Feng dengan ekspresi serius. Bukan hanya Si Mu, tetapi bahkan sembilan Jenderal Iblis lainnya juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat ini. Seolah-olah mereka hanya menganggap Si Feng sebagai lawan sesungguhnya saat ini. Melenguh. Di sana. Suara mendesing. Di sana. Di sana. Aduh. Mendesah. Segera setelah itu, serangkaian kata-kata misterius dan mendalam keluar dari mulut 10 Jenderal Iblis pada saat yang sama. Keke. Kue. 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 Tiba-tiba, suara tawa aneh yang tadinya tidak terdengar lagi, terdengar lagi. Kali ini, suara tawa aneh itu bahkan lebih keras dan lebih jahat. Tongkat setan langit yang bertabrakan dengan boneka setan bergetar hebat karena kegembiraan. Ini. Ini. Apa yang sedang terjadi? Ah. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, teriakan kaget yang tak tertandingi terus terdengar di seluruh dunia. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan puluhan ahli alam bintang sembilan dan alam setengah dewa pun tidak terkecuali pada saat ini. Matanya terbelalak, melotot ke arah tongkat iblis surgawi, boneka iblis, dan sepuluh jenderal iblis. Para jenderal iblis langit, langit, para jenderal iblis boneka iblis, para jenderal iblis ilahi, para jenderal iblis langit, alam para jenderal iblis langit. Energi yang terkuras dari tubuh mereka dengan cepat mengalir menuju tongkat iblis surgawi. Tongkat iblis surgawi itu bagaikan seekor paus yang menghisap air, melahap segalanya dengan gila-gilaan. Saya lihat, saya lihat. Inilah kejahatan sebenarnya dari senjata jahat ini. Ia melahap energi makhluk hidup. Sifeng bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap tongkat iblis langit iblis. Di bawah lahap tongkat iblis langit iblis, tak satu pun dari sepuluh jenderal iblis agung mampu bertahan. Bahkan empat puluh satu ahli alam bintang sembilan dan alam demigod pun tak terkecuali. Di pihak Sifeng, Sifeng mengaktifkan kembali kekuatan jam ilahi kaisar surgawi untuk melindungi semua orang di pihaknya agar tidak dimangsa oleh tongkat iblis langit iblis. Saat tongkat iblis langit iblis terus melahap, Sifeng dapat dengan jelas merasakan bahwa aura tongkat iblis langit iblis yang tak tertandingi meningkat dengan cepat. Tampaknya aura itu menekan boneka iblis. Jenderal Simu, mengapa Anda melakukan ini? Pemimpin Sekte Sura, Si Wu, bertanya pada Simu saat dia merasakan energi dalam tubuhnya terkuras abis. Jenderal, Anda, Anda. Jenderal Basi, Anda memanggil kami untuk menumpas para pemberontak. Apakah Anda, apakah Anda akan membuang-buang energi kami untuk mencapai tujuan besar Anda? Senjata jahat ini, senjata jahat ini. Sepuluh Jenderal, tolong berhenti. Pada saat ini, tidak ada yang berani mempertanyakan sepuluh Jenderal Iblis Agung. Namun, beberapa ahli alam bintang sembilan dan alam demigot yang tak tertandingi berbicara kepada sepuluh Jenderal Iblis Agung. Mendengar perkataan para ahli ini, sepuluh Jenderal Iblis Agung masih memiliki ekspresi serius. Pada saat ini, seorang Jenderal Iblis wanita yang gagah berani, Yesi, dengan wajah dingin dan anggun berbicara. Dia mengenakan baju besi gelap dan memiliki penampilan yang gagah berani dan heroik. Pemberontak si Feng ini memang kuat. Sekarang, dia memiliki dua senjata dewa sejati. Jika kita ingin membunuhnya, kita harus mengaktifkan kekuatan terkuat tongkat Iblis Langit Iblis. Suara Yesi bergema di seluruh area. Suaranya yang dingin tersampaikan ke telinga semua orang di area tersebut. Hmm, begitu suara Yesi jatuh, suara Iblis yang kuat terdengar. Seorang Jenderal Iblis setengah bayah berwajah pucat menganggup dan berkata, Pemberontak ini harus dibunuh. Pemorbanan tidak dapat dihindari untuk membunuh pengkhianat yang tak tertandingi ini. Setelah pengkhianat ini terbunuh, kita semua akan menjadi kontributor besar bagi nefas abis. Jenderal Iblis setengah bayah ini bernama Dusa. Pada saat ini, suara Iblis Dusa yang dahsyat terdengar di telinga semua orang. Bang, tepat pada saat ini, ledakan lain terdengar. Tongkat Iblis Langit Iblis melahap energi itu dengan gila-gilaan. Moking, yang bertabrakan dengannya, akhirnya terlempar. Namun, Tongkat Iblis Langit Iblis tidak berhenti melahap. Uh, pada saat yang sama, rangan keluar dari mulut si Feng. Moking terlempar oleh Tongkat Iblis Langit Iblis. Bahkan dia menderita serangan balasan. Kemudian, sosok si Feng, yang berdiri dengan gagah di atas kepala ular hijau itu, terus mundur. Ha, pada saat ini, teriakan keluar dari mulut si Feng. Pada saat ini, tangan kanannya tiba-tiba bergetar, dan kekuatan lonceng ilahi kaisar surga diaktifkan. Dia dengan paksa menghentikan dirinya dari mundur. Brengsek, si Feng meludah dengan dingin. Ketika dia melihat Tongkat Iblis Langit Iblis lagi, wajahnya penuh dengan kesungguhan. Tongkat Iblis Langit Iblis yang jahat akhirnya memperlihatkan kekuatan jahatnya yang sebenarnya. Namun, meskipun Tongkat Iblis Langit masih melahap dan auranya masih meningkat, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah si Feng. Tepat pada saat itu, dia berteriak dingin, lawan. Pergi. Ketika si Feng mengucapkan kata, pergi, kaki kanannya tiba-tiba menginjak kepala ular hijau itu. Raungan. Mengaum. 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 Raung. Raung. Ular limali meraung marah lagi. 1852. Mengaum. Wuli Orochi meraung dengan ganas. Tubuhnya yang besar semakin dekat dengan Tongkat Iblis Surgawi. Wajah si Feng dingin. Dia mengulurkan tangan kirinya dan menangkap boneka iblis. Kemudian, kedua tangannya bergetar bersamaan. Aura yang tak tertandingi lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba muncul dari boneka iblis dan lonceng ilahi kaisar surgawi. Saat si Feng dan Wuli Orochi bergerak, 10 jenderal kegelapan juga bergerak pada saat yang sama. Mereka terbang menuju si Feng, Wuli Orochi, dan Tongkat Iblis Surgawi mereka. Membunuh. Pada saat ini, Musi mengangkat tangan kanannya seperti pisau dan dengan lembut menebas si Feng. Tongkat Iblis Surgawi, yang masih melahap energi, tiba-tiba bergetar dan terbang ke arah si Feng. Kek, kue, kue. Melihat Tongkat Iblis Surgawi terbang ke arahnya, si Feng mengucapkan kata, goyang, dengan dingin. Kemudian, tangan kiri dan kanannya bergerak bersamaan. Lonceng ilahi kaisar surgawi dan boneka iblis bergetar hebat bersamaan. Ledakan. Suara gemuruh menggema. Si Feng mengaktifkan lonceng ilahi kaisar surgawi dan boneka iblis dengan seluruh kekuatannya. Dengan goncangan ini, ia menggabungkan kekuatan kedua senjata dewa sejati dan melepaskannya dengan seluruh kekuatannya. Gelombang fluktuasi dahsyat menyapu keluar dari tubuh si Feng dan melonjak menuju Tongkat Setan Langit yang terbang ke arahnya. Dalam sekejap, Tongkat Iblis Surgawi terbang ke dalam kekuatan getaran dua senjata ilahi. Tongkat Iblis Surgawi yang tengah terbang ke depan tiba-tiba berhenti lalu bergetar hebat lagi. Kekuatan getaran yang tak tertandingi dari lonceng ilahi kaisar surgawi dan boneka iblis telah memblokir Tongkat Iblis Surgawi. Ledakan. Kemudian, lonceng ilahi kaisar langit dan boneka iblis milik si Feng sekali lagi diguncang oleh si Feng. Kekuatan guncangan yang bahkan lebih dahsyat dan tak tertandingi pun diguncang oleh si Feng. Dalam sekejap mata, gelombang kejut yang dikirim si Feng meledak ke gelombang kejut sebelumnya dan menghantam Tongkat Iblis Surgawi bersama-sama, menyebabkannya bergetar lebih hebat. Hah! Membenci! Menghancurkan! Hmm! Segera setelah itu, serangkaian kata-kata yang mendalam dan tidak dapat dipahami keluar dari mulut sepuluh jenderal iblis besar. Pada saat ini, sepuluh jenderal kegelapan besar telah melayang di atas Tongkat Iblis Surgawi sementara si Feng sedang berhadapan dengan senjata dewa sejati. Sepuluh jenderal kegelapan besar berdiri dalam lingkaran di sekitar Tongkat Iblis Surgawi, bersinar dengan cahaya iblis yang gelap. Di tengah sepuluh iblis, muncul rune iblis hitam kuno. Rune itu bersinar dengan cahaya yang lebih terang, gelap, dan jahat. Segera setelah itu, rune iblis kuno hitam turun dengan dahsyat dan mendarat di Tongkat Iblis Surgawi. Ah! Tiba-tiba, serangkaian jeritan yang menusuk tulang yang tampaknya berasal dari dunia kegelapan kuno tiba-tiba bergema dari Tongkat Iblis Surgawi. Seolah-olah roh jahat menjerit hingga serak. Saat teriakan aneh ini terdengar, ekspresi para prajurit di sekitar yang terus-menerus kehilangan kekuatan dantian mereka berubah drastis. Energi asal, energi asal dalam dantian saya. Kekuatan dalam tubuhku. Petik 2. Mereka mendapatiki mereka terkuras lebih cepat karena teriakan aneh Tongkat Iblis Surgawi. Ha! Tongkat Iblis Surgawi mengeluarkan teriakan aneh yang terdengar seperti tawa dan kemarahan. Kemudian, kekuatan iblis yang sangat jahat melonjak keluar dari Tongkat Iblis Surgawi. Dalam sekejap, void tempat Tongkat Iblis Surgawi berada dipenuhi dengan kabut iblis yang bergulung-gulung. Tampaknya telah berubah menjadi lautan kabut iblis. Lonceng ilahi kaisar Surgawi dan boneka iblis ditelan oleh kabut iblis. Sepuluh jenderal kegelapan agung juga ditelan oleh kabut iblis. Wajah tenang Si Feng akhirnya berubah. Dia merasakan bahwa kekuatan getaran yang ditelan oleh kabut iblis telah hancur. Kabut iblis dari Tongkat Iblis Surgawi sungguh mengerikan. Si Feng, serahkan boneka iblis dan senjata dewa sejati lainnya. Kalau begitu, aku bisa membiarkanmu mati dengan bermartabat. Suara iblis terdengar dari kabut iblis. Oke, serahkan boneka iblis dan senjata dewa sejati. Kemudian, suara iblis lain terdengar. Itu seperti perintah kepada Si Feng, dan dia tidak diizinkan untuk menolaknya. Si Feng, aku akan memberimu sepuluh napas untuk dipertimbangkan. Apakah kau ingin mati secara langsung atau mati dalam kesakitan? Tentukan pilihanmu. Sepuluh. Sembilan. Ha ha, ha 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 ha. Ketika Si Feng mendengar suara iblis itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengalahkan Ben Sao dengan kekuatan senjata jahat ini? Jika kau ingin Ben Sao menyerahkan dua senjata dewa sejati, tidak mungkin. Mustahil. Ketika Si Feng mengucapkan dua kata terakhir, tidak mungkin, dia dengan dingin melontarkan setiap kata. Segera setelah itu, Si Feng mengeluarkan suara gemuruh, guntur, seni rahasia Ares. Boom! Suara gemuruh tiba-tiba meledak dari tubuhnya, menyebabkan langit berguncang dan bumi berguncang. Teknik Ares Patir. Teknik Ares Patir. Itu adalah teknik Ares Patir milik Simu. Itu adalah teknik Ares Patir milik Master Simu. Saat teknik Ares Patir milik Si Feng digunakan, terdengar lagi seruan-seruan lainnya. Ah! Setelah itu, ekspresi Si Feng berubah menjadi kejam saat dia mengeluarkan raungan marah. Kemudian, dua senjata tempur dewa sejati di tangannya bertabrakan dengan keras sekali lagi. Ledakan. Terdengar suara gemuruh yang sangat dahsyat. Getaran yang bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya terdengar dari dua senjata dewa sejati yang saling bertabrakan dengan hebat. Ia melaju menuju kabut hitam yang bergulung-gulung. Lalu, di jalan, ledakan, 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 ledakan. Terjadi ledakan dahsyat, dan Si Feng memanfaatkan peningkatan kekuatan tempurnya setelah menggunakan teknik dewa petir. Dia terus mengerahkan seluruh kekuatannya, dan kedua senjata dewa sejati saling bertabrakan dengan hebat, menciptakan getaran yang tak tertandingi. Void sudah bergetar saat ini, menyebabkan orang-orang di Void gemetar. Mereka khawatir Void akan runtuh. Gelombang pertama getaran yang tak tertandingi menghantam kabut iblis yang bergulung-gulung, dan kabut iblis mulai melonjak dengan hebat. Kemudian, getaran yang tak tertandingi terus menghantam kabut iblis, dan sepertinya kabut iblis akan segera bubar. Hmm, pada saat ini, terdengar suara dengusan yang kuat. General Iblis Basi, yang berada di kabut iblis, berkata. Blokirlah dengan seluruh kekuatanmu. Si Feng telah menggunakan teknik dewa petir yang diajarkan si mu kepadanya. Begitu waktunya habis, huh, si Feng akan menjadi sampah. Ya, benar, si Feng ingin bertarung dengan kita untuk terakhir kalinya, tetapi pada akhirnya dia akan mati. Si Feng, si pengkhianat, harus mati hari ini. Ah! Ledakan, 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 ledakan. Si Feng masih meraung marah, dan dua senjata dewa sejati di tangannya masih bertabrakan dengan keras satu sama lain. 1853 Ketika senjata dewa saling bertabrakan, langit dan bumi tampak menjadi sangat tidak stabil. Kabut iblis yang mengepul yang dipancarkan oleh tongkat iblis langit telah menghilang di bawah getaran senjata ilahi yang tiada taraf. Tongkat iblis langit, yang telah ditelan oleh kabut iblis yang mengepul, muncul kembali di kehampaan bersama sepuluh jenderal iblis. Namun, sembilan napas telah berlalu, yang berarti bahwa keadaan si Feng dalam menggunakan seni pertempuran petir telah berlalu. Pada saat ini, tangannya akhirnya berhenti beradu dengan dua senjata dewa sejati. Hahaha, hahaha. Pada saat ini, jenderal iblis Dusa, yang masih melayang di atas tongkat iblis langit, menatap ke langit dan tertawa keras. Pada saat ini, Dusa seperti seorang pemenang saat ia mengejek si Feng. Si Feng, menurutmu apakah jika kau mempertahankan kondisi tak tertandingi itu, kau mungkin bisa membunuh kami bersepuluh? Haha, tapi kalau mau pertahankan keadaan itu, itu cuma lamunan belaka. Hahaha, hahaha. Mendesah. Sebelum Dusa selesai tertawa, salah satu jenderal iblis, si Mu, menghela napas dan berkata, aku tidak menyangka kau bisa mempertahankan seni dewa perang petir selama sembilan tarikan napas saat kau hanya berada di alam demigod bintang tujuh. Kau benar-benar monster yang tak tertandingi. Ekspresi si Mu tampak dipenuhi rasa kasihan karena si Feng akan mati. Dia, si Mu, yang berada di puncak alam dewa bintang sembilan, hanya bisa mempertahankan seni dewa perang petir selama sembilan napas. Adapun si Feng. Dia memang merasa sangat disayangkan jika monster seperti itu harus mati setelah mewarisi seni dewa perang petirnya. Jika memungkinkan, si Mu benar-benar tidak ingin si Feng mati. Namun, si Feng telah melakukan kejahatan keji, jadi dia dan yang lainnya harus membunuhnya dengan sekuat tenaga. Kematian si Feng adalah keinginan rakyat. Ada apa, si Mu? Apakah kamu merasa sakit hati karena membunuh pengkhianat ini? Pada saat ini, seorang jenderal iblis wanita yang dewasa dan menawan berkata kepada si Mu sambil tersenyum. Dia adalah salah satu dari sepuluh jenderal iblis, Meng. Wanita ini hanya memiliki satu kata dalam namanya, Meng. Sakit hati. Mendengar kata sakit hati, si Mu menyeringai dan menjawab, sedikit. Hahaha, hahaha. Mendengar perkataan si Mu, jenderal iblis Wu Hui tertawa terbahak-bahak, murid yang begitu hebat terbunuh, siapapun pasti akan merasa sakit hati, hahaha. Ketika si Mu mendengar kata-kata Wu Hui, dia tampak terlalu malas untuk menanggapi. Matanya tertuju pada si Feng, yang memegang senjata dewa sejati dan berdiri dengan bangga di atas ular raksasa. Pada saat ini, ekspresi si Mu agak rumit. Setelah beberapa saat, si Mu perlahan membuka mulutnya dan berkata, Si Feng, kamu harus bunuh diri. Suara iblis agung si Mu bergema dalam kehampaan. Membiarkan dia bunuh diri, itu tidak akan berhasil. Jenderal iblis basi keberatan setelah mendengar kata-kata si Mu. Si Mu, kau juga mendengar bahwa kita memberi kesempatan pada bocah ini. Jika dia menyerahkan senjata ilahi saat itu, kita bisa membiarkannya bunuh diri sekarang. Namun, dia menggunakan seni dewa perang petir untuk melawan kita. Bagaimana kita bisa membiarkannya mati begitu mudah? Era tirani benar. Pada saat ini, jenderal iblis wanita berwajah dingin Yesi juga angkat bicara. Ya, aku juga merasa bahwa kita memberi kesempatan pada bocah nakal ini. Jika kita biarkan dia bunuh diri, itu akan terlalu mudah baginya. Jika kita menarik kembali kata-kata kita dan tidak membiarkan bocah ini mati kesakitan, bagaimana mungkin kita, sepuluh jenderal iblis agung, menghormati masa di jurang jahat di masa mendatang. Salah satu dari sepuluh jenderal iblis besar, Wu Hui, juga mencibir. Si Mu mengabaikan kata-kata orang lain dan perlahan menoleh untuk melihat Wu Hui. Dia berkata dengan dingin, aku baru saja mengatakan bahwa aku akan membiarkan Si Feng bunuh diri. Jika aku menarik kembali kata-kataku, siapa di Evil Abyss yang akan menghormatiku di masa depan? Ya, suara Si Mu menjadi semakin dingin saat dia berbicara. Baiklah, kalian berdua tidak perlu bertengkar. Melihat mereka berdua tampaknya berada di ambang pertarungan karena perselisihan, jenderal iblis wanita dewasa dan menawan, Meng, segera membuka mulutnya dan berkata. Sekarang pengkhianat yang membunuh tiga raja iblis itu belum mati, kalian berdua akan bertengkar terlebih dahulu. Apakah kalian tidak takut kehilangan muka di depan banyak orang? Wu Hui, Si Mu punya hubungan dengan bocah ini. Karena bocah ini akan mati hari ini, mengapa kamu tidak membiarkannya bunuh diri saja? Oke, mendengar perkataan Meng, jenderal iblis Su Yuan berkata, lupakan saja. Wu Hui, Ba Si, dan Yesi, demi menghormati Si Mu, biarkan bocah ini bunuh diri. Karena bocah ini akan mati hari ini, aku tidak peduli apakah dia bunuh diri atau tidak. Aku pun tidak peduli. Pada saat ini, jenderal iblis lainnya pun angkat bicara. Selain Ba Si, Yesi, dan Wu Hui, jenderal iblis lainnya tidak keberatan jika Si Feng bunuh diri. Haha, pada saat ini, sepuluh jenderal iblis agung tiba-tiba mendengar tawa kecil dari kehampaan tak jauh dari sana. Tawa kecil ini tentu saja keluar dari mulut Si Feng. Tak lama kemudian, terdengar seringai santai, semuanya, bukankah terlalu dini untuk mulai membahas kehidupan dan kematian Ben Sao? Setelah mendengar suara itu, banyak tatapan segera tertuju dan terpusat pada sosok putih itu. Si Feng masih berdiri dengan bangga di atas binatang buas yang tak tertandingi itu dengan senyum tenang di wajahnya. Dia tidak tampak seperti lampu yang kehabisan minyak dan sedang menunggu untuk disembeli. Haha, pada saat ini, Wu Hui dari sepuluh jenderal iblis agung tiba-tiba tertawa terbahak-bahak pada Si Feng dan berkata, Nak, kau sudah menggunakan seni dewa perang petir. Tidak ada yang lebih jelas daripada kami sepuluh jenderal iblis agung tentang keadaanmu saat ini. Jadi, berhentilah berpura-pura. Bertingkah Sok, mendengar perkataan jenderal iblis, Si Feng menggumamkan dua kata itu dengan pelan. Ia menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, dasar bodoh. Oke, ketika mendengar kata, idiot, dari orang yang akan mati, wajah Wu Hui langsung dipenuhi amarah. Dia menoleh kesimu dan jenderal iblis lainnya dan berkata dengan dingin, bocah ini sedang mencari kematian. Sekarang bukan giliranku, aku akan mengulitinya dan mencabut urat-uratnya terlebih dahulu sebelum menyiksanya perlahan-lahan sampai mati. Siapapun yang berani menghentikanku, aku akan melawannya sampai mati. Aku akan melawannya sampai mati. Aku akan melawannya sampai mati. Suara iblis Wu Hui yang tegas dan agung bergema di area tersebut. Nada suaranya dipenuhi dengan tekat yang tak tertandingi saat gelombang semangat juang bangkit dari tubuhnya. Mendengar perkataan Wu Hui, tak ada lagi jenderal iblis yang berkata apa-apa. Toh, Si Feng lah yang memintanya. Huh, bahkan si mu hanya bisa menghela nafas dan tidak mengatakan apapun lagi. Tak lama kemudian, Wu Hui menoleh dan menatap Si Feng yang berada di atas visius bis yang luar biasa itu. Dia membuka mulutnya dengan dingin dan berkata, Seribu delapan ratus lima puluh empat. Begitu Wu Hui, salah satu dari sepuluh jenderal iblis, Selesai berbicara kepada Si Feng dengan dingin, Sosoknya bergerak dan bergegas menuju Si Feng, Yang berdiri dengan bangga di atas ular limali. Saat Wu Hui menyerbu ke arah Si Feng, Kabut iblis tiba-tiba muncul di tangan kanannya, Dan tongkat iblis surgawi, Yang memancarkan kekuatan iblis jahat, Tiba-tiba muncul di tangannya. Meskipun Si Feng telah kehilangan semua kekuatan tempurnya Setelah menggunakan teknik Dewa Perang Petir, Dia masih memiliki dua senjata dewa sejati di tangannya, Jadi Wu Hui tidak meremehkannya. Terlebih lagi, Ada binatang buas berkepala lima di bawah pengkhianat itu, Yang memancarkan aura buas. Hanya dengan tongkat iblis surgawi dia bisa memastikan keselamatannya. Sambil memegang rat tongkat iblis surgawi di tangan kanannya, Jenderal iblis Wu Hui menatap sosok putih yang semakin dekat dengannya, Dan seringai di wajahnya menjadi semakin jelas. Dalam benaknya, Dia sudah membayangkan adegan dia menguliti Si Feng, Mencabut urat-uratnya, Dan menyiksanya tanpa ampun, Membuatnya berada di antara hidup dan mati. Bajingan kecil ini mulutnya murahan. Dia menghinaku, Dan inilah yang pantas dia dapatkan. Huh, Bajingan kecil. Wu Hui berkata dengan keras di dalam hatinya. Melihat Wu Hui bergegas keluar dengan tongkat iblis surgawi, Sembilan Jenderal iblis lainnya tidak menghentikannya. Sekarang, Mereka semua mengira Si Feng telah kehilangan seluruh kekuatannya Setelah menggunakan teknik Dewa Perang Petir, Dan Wu Hui memegang tongkat iblis surgawi, Jadi tidak diragukan lagi dia akan mati. Di sisi lain, Si Feng, Yang mereka yakini sudah mati, Saat ini tengah menatap sosok yang terbang cepat dengan ganas. Masih ada senyum acu tak acu di wajahnya, Seolah-olah dia masih belum menyadari bahwa bencana besar akan menimpanya. Kemudian, Dia berkata dengan santai kepada Jenderal Iblis Wu Hui, Yang sedang memegang tongkat iblis surgawi dan hendak membunuhnya, Aku bilang kau bodoh, Tapi ternyata kau memang bodoh. Cukup, Bodoh, Bodoh. Ketika Si Feng mengatakan ini, Terdengar suara, Boom. Raungan gemuruh yang tak tertandingi kuatnya tiba-tiba meledak di tubuh Si Feng. Aura yang tak tertandingi tiba-tiba keluar dari tubuh Si Feng lagi. Ketika mereka mendengar ledakan dahsyat dan merasakan aura tak tertandingi di tubuh, Dia, Ekspresi banyak orang berubah drastis pada saat ini. Jelaslah bahwa, Orang, Ini sekali lagi telah mengeksekusi seni Dewa Pertempuran. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bahkan wajah para jenderal iblis pun dipenuhi dengan keterkejutan pada saat yang sama. Belum lagi para jenderal iblis lainnya, Bahkan Si Mu, Yang secara pribadi telah mengajarkan Si Feng, Seni rahasia Dewa Perang Petir, Sangat terkejut. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah Seni Dewa Perang Petir. Menjalankan seni Dewa Perang Petir dapat memungkinkan seorang seniman bela diri Untuk langsung meningkatkan kecakapan bertarung mereka, Memiliki kecakapan bertarung yang tak tertandingi. Namun, Begitu efek Seni Dewa Perang Petir menghilang, Dia akan kehilangan semua kekuatannya dan tubuhnya akan menjadi lemah dan tak berdaya. Tak seorang pun yang mengetahui hal ini lebih baik daripada Si Mu. Seni Dewa Perang Petir adalah keterampilan pertempuran kuno yang tidak boleh digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Namun, Keterampilan pertempuran kuno yang diajarkan secara pribadi oleh Si Mu sebenarnya telah dieksekusi oleh monster dikejauhan untuk kedua kalinya. Monster ini seharusnya kehilangan semua kehebatan bertarungnya dan harus bergantung pada belas kasihan orang lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah, Seni Dewa Perang Petir yang dia lakukan itu palsu? Tetapi, Ah, Pada saat ini, Orang yang terkejut dan ketakutan tentu saja adalah Jenderal Iblis Wu Hui, Yang bergegas menuju Si Feng dan hendak tiba. Mata Wu Hui membelalak saat melihat aura tak tertandingi dari pemuda berpakaian putih itu. Ia melihat pemuda itu, Si Feng, Masih tersenyum padanya. Tidak heran dia tersenyum padanya sejak awal. Kemudian, Wu Hui bahkan lebih terkejut lagi saat melihat tangan pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba bergerak pada saat ini. Ah, Si Mu, Kamu berbohong padaku. Si Mu, Kau berbohong padaku. Ternyata kau punya rencana yang matang. Dasar bajingan, Jadi kau ingin meminjam tangan pengkhianat ini untuk menyingkirkanku. Wu Hui mengeluarkan raungan marah. Dia sudah lama tahu tentang seni dewa perang petir. Sebagai salah satu dari sepuluh jenderal iblis agung, Dia tentu pernah melihat Si Mu, Yang juga salah satu dari sepuluh jenderal iblis agung, Menggunakan seni dewa perang petir. Namun, Situasi pengkhianat di depannya jelas berbeda dari apa yang dia ketahui. Berbeda dari saat Si Mu mengeksekusi seni dewa perang petir. Oleh karena itu, Wu Hui secara alami berpikir bahwa semua yang terjadi di masa lalu hanyalah tindakan Si Mu. Bukan hanya Wu Hui, Tetapi orang-orang lainnya, Termasuk delapan jenderal iblis besar lainnya, Juga curiga bahwa Si Mu berpura-pura tidak berdaya setelah mengeksekusi seni dewa perang petir. Namun jika dia berpura-pura, Maka seni dewa perang petir ini benar-benar mengerikan. Benar-benar mengerikan. Apa yang kalian semua lakukan? Cepat dan aktifkan tongkat iblis surgawi. Pada saat ini, Si Mu telah pulih dari keterkejutan yang ditimbulkan oleh monster itu Dan segera meraung ke arah delapan jenderal iblis besar. Mendengar raungan Si Mu, Delapan jenderal iblis agung lainnya Segera membentuk segel iblis kuno dengan tangan mereka Dan menggumamkan mantra kuno dan samar. Pada saat yang sama, Tongkat iblis surgawi di tangan Wu Hui bergetar hebat lagi. Namun, pada saat ini, Boom! Serangkaian suara ledakan yang mengguncang langit dan bumi terdengar lagi. Dua senjata tempur dewa sejati di tangan Si Feng Sekali lagi bertabrakan satu sama lain dengan cara yang sangat dahsyat. Getaran kekuatan ilahi yang tak tertandingi sekali lagi terpancar Dari dua artefak ilahi dan menyapu ke arah Wu Hui, Yang wajahnya masih dipenuhi teror. Merusak. Pada saat ini, Wu Hui telah menghentikan gerakannya yang cepat. Melihat kekuatan getaran yang tak tertandingi yang melonjak ke arahnya, Dia meraungkan kata, Istirahat. Pada saat yang sama, Dia melambaikan tongkat iblis surgawi di tangannya, Yang bergetar hebat. Seketika, Kekuatan iblis ilahi yang sangat jahat dan kuat muncul di depan Wu Hui. Segera setelah itu, Sebuah rune gelap kuno yang besar muncul. Seolah-olah iblis ilahi kuno telah turun. Tubuhnya yang besar berdiri dengan bangga di depan Wu Hui Dan memancarkan aura iblis yang tak tertandingi. Pada saat berikutnya, Kekuatan getaran kedua senjata ilahi bertabrakan dengan rune gelap yang besar. Ah! Jenderal iblis agung Wu Hui meraung marah. Pada saat ini, Wajah Wu Hui menjadi sangat ganas dan ganas. Rune hitam besar itu bergetar hebat. Tangan kanan Wu Hui dan tongkat iblis surgawi juga bergetar hebat. Pada saat ini, Wu Hui tampak sedang mengalami kesulitan. Bukan hanya Wu Hui, Tetapi bahkan sembilan jenderal iblis di kehampaan yang jauh, Sembilan tubuh iblis kegelapan yang perkasa, Juga gemetar tanpa henti. Tampaknya bahkan mereka sedang mengalami masa sulit saat ini. Ah! 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 1855! Ah! Ah! Raungan yang menggema itu tidak berasal dari mulut sepuluh jenderal iblis agung. Sebaliknya, Suara itu berasal dari kerumunan di segala arah. Tongkat iblis surgawi terus-menerus melahap energi para kultifator di area ini. Pada saat ini, Tongkat iblis surgawi menghalangi dampak dari dua artefak ilahi. Yang dilahap bukan hanya energi dalam dantian para kultifator yang tak terhitung jumlahnya. Yang terkuras adalah kekuatan hidup mereka. Banyak sekali orang yang menua saat ini. Rambut hitam mereka berubah menjadi putih, Dan kerutan muncul di kulit muda mereka. Ada juga banyak kultifator yang tubuh dan organnya menua. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuh mereka. Pada saat ini, Suara gemuruh yang bergema di kehampaan bukan hanya berasal dari rasa sakit, Tetapi juga dari rasa takut yang teramat sangat. Pada saat ini, Sepuluh jenderal iblis agung menggunakan masa muda mereka, Menggunakan kekuatan hidup mereka untuk bertarung. Ah! Sepuluh jenderal iblis! Cepat! Berhenti sekarang juga! Rambutku! Kulitku! Tidak! Tidak! Seorang kultifator wanita alam demigot bintang dua menatap dirinya dicermin. Rambutnya putih dan dipenuhi kerutan. Wajahnya dipenuhi ketakutan yang amat sangat saat dia berteriak tak percaya. Pada saat ini, Dia menjadi sangat panik. Seolah-olah dia sudah gila. Baginya, Menjadi seperti ini lebih buruk daripada kematian. Sepuluh jenderal iblis, Apakah ini cara kalian memperlakukan kami saat kalian memanggil kami untuk menekan pengkhianat ini? Apakah ini cara kalian ingin menekan kami? Ahli alam demigot bintang sembilan, Yan Yan, Kepala keluarga Yan yang menguasai kekuatan api, Memiliki temperamen yang berapi-api. Pada saat ini, Dia akhirnya tidak bisa menahan amarah di hatinya. Dia meraung pada sepuluh jenderal iblis dengan nada menegur. Dia adalah ahli alam demigot bintang sembilan. Energi dalam dantiannya tak terbatas, Dan yang terkuras hanyalah energinya. Saat ini, Dia terlihat jauh lebih baik daripada yang lain. Namun, Beberapa anggota keluarga Yan yang lebih lemah tidak sebaik dia. Saat auman Yan Yan bergema, Yang lain pun ikut mengaum marah. Tetua agung gerbang Asura meraung, Sepuluh jenderal iblis, Cepat berhenti. Kau menjadikan seluruh nefas abis sebagai musuh. Shen Mo, Ahli tak tertandingi dari keluarga Shen, Berkata dengan dingin, Sepuluh jenderal iblis, Tindakanmu tidak berbeda dengan pengkhianat si Feng. Teriakan kesakitan, Teror, Kemarahan, Dan teguran terdengar di daerah tersebut. Namun, Ada juga prajurit yang setia kepada Sepuluh jenderal iblis agung Dan pembudidaya yang setia kepada Tiga penguasa iblis jahat. Wajah mereka dipenuhi dengan tekat. Ada pula beberapa kultifator Yang tidak takut mati dan berteriak, Asalkan pengkhianat si Feng itu mati, Asalkan dendam tiga master iblis terbalaskan, Aku bersedia dikutuk selamanya. Namun, Kesepuluh jenderal iblis itu bersikap Seolah-olah mereka tidak mendengar teriakan-teriakan itu. Mereka tidak lagi menanggapi, Dan tidak lagi memperhatikannya. Saat mereka memutuskan menggunakan Tongkat tulang iblis surgawi Untuk menghadapi monster itu, Mereka sudah menduganya Dan sudah siap secara mental. Mereka tidak bisa tenang Sampai pemberontak si Feng disingkirkan. Untuk menyingkirkan si jenius yang tak tertandingi itu, Tongkat tulang iblis surgawi muncul kembali. Pengorbanan tidak dapat dihindari. Pada saat ini, Orang banyak secara bertahap menyadari Mengapa artefak ilahi jahat disebut artefak ilahi jahat. Sekarang dia tahu mengapa ada rumor di dunia Bahwa jika senjata jahat muncul, Akan ada lautan darah dan tumpukan mayat, Dan orang-orang akan terjerumus Kedalam kesengsaraan dan penderitaan. Jika ini terus berlanjut, Lautan darah masih belum diketahui, Tetapi gunung mayat akan benar-benar muncul. Artefak jahat dari 10 jeneral iblis agung itu Memang bukan suatu pernyataan berlebihan yang menakutkan. Ledakan Di bawah pengaruh teknik Dewa Perang Petir, Dua senjata dewa sejati saling bertabrakan hebat sekali lagi. Kekuatan getaran dahsyat sekali lagi Terpancar dari dua senjata tempur dewa sejati. Jenderal iblis wuhui, Bersama sembilan jenderal iblis agung lainnya, Telah mengaktifkan tongkat iblis surgawi Untuk memblokir gelombang getaran itu. Namun, pada saat ini, Rune gelap besar di depannya bergetar semakin keras. Tubuh wuhui tampaknya berada di ambang kehancuran, Seolah-olah dia akan jatuh dari kehampaan. Namun, pada saat ini, Gelombang getaran keras lainnya menyusul dari dekat. Akhirnya, Meskipun 10 jenderal iblis telah mengaktifkan tongkat iblis surgawi dari jauh, Mereka tidak dapat menahan gelombang getaran yang diluncurkan oleh monster Sifeng. Rune besar, Yang seperti iblis surgawi yang tak tertandingi, Akhirnya runtuh pada saat ini. Ah, Raungan menyakitkan keluar dari mulut wuhui. Saat Rune itu runtuh, Wuhui dan tongkat iblis surgawi di tangannya terperangkap dalam getaran keras itu. Wuhui! 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 Lalu, Serangkaian seruan keluar dari mulut para jenderal iblis. 10 jenderal iblis agung telah menyempurnakan senjata dewa sejati ini, Tongkat iblis surgawi, Bersama-sama. Jika Wuhui meninggal, Kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang. Di sisi lain, Sifeng bagaikan matahari yang menjulang tinggi ke langit. Boom! Sekali lagi, Monster Sifeng bertabrakan dengan jam ilahi kaisar surgawi dan kerangka iblis. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik dewa perang petir dan dia belum membunuh satu orang pun. Kali ini, Dia harus membunuh setidaknya satu orang. Adapun Sifeng, Dia tidak menggunakan teknik dewa perang petir palsu, Seperti yang dipikirkan Simu. Apa yang dia gunakan adalah teknik pertempuran kuno asli yang diajarkan Simu kepadanya. Di bawah teknik dewa perang petir, Kekuatan tempurnya meningkat secara alami. Setelah sembilan tarikan napas, Ia secara alami kehilangan semua kekuatannya. Namun, Selama pertempuran di kota iblis dosa, Sifeng telah melakukan pembunuhan besar-besaran. Pada akhirnya, Ia menggunakan teknik rahasia Jiuyu untuk mengawetkan energi kematian dan darah, Lalu menyegelnya di ruang tablet batu darah. Pertempuran hebat ini tepat untuk dia gunakan. Oleh karena itu, Semua jenderal iblis curiga terhadap teknik dewa perang petir. Ah! 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 Tubuh jenderal iblis Wu Hui terus-menerus diserang oleh kekuatan ilahi yang bergetar. Dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Armor iblis kegelapan di tubuhnya terus-menerus hancur, Dan tubuh iblisnya yang gagah berani terus-menerus dihancurkan. Teknik dewa perang petir. Ah! Pada saat ini, Suara gemuruh kembali bergema di kehampaan. Boom! Kemudian terdengar suara gemuruh guntur yang keras. Aura kuat tiba-tiba muncul dari Simu, Salah satu dari sepuluh jenderal iblis agung. Simu akhirnya menggunakan teknik terkuatnya, Teknik dewa perang petir. Segera setelah itu, Segel tangan Simu berubah terus-menerus. Dia menatap langit dan meraung, Kehendak iblis surgawi. Niat iblis surgawi. Tongkat iblis surgawi. Guncang langit dan bumi. Bunuh! Bunuh! Mengikuti raungan Simu, Bayangan iblis besar tiba-tiba muncul di langit, Menutupi seluruh langit. Tak lama kemudian, Sebuah tangan iblis yang sangat besar terjulur dari sosok iblis itu. Tangan iblis itu langsung menyelimuti seluruh ruangan, Menyebabkan seluruh tempat itu berubah menjadi gelap. 1856 Kekuatan ini. Saat bayangan raksasa muncul di langit, Tangan iblis muncul, Dan tongkat iblis langit memancarkan kekuatan jahat dewa iblis. Wajah dingin si Feng berubah lagi. Tangan raksasa iblis surgawi masih terulur ke bawah, Seolah datang dari alam iblis, Untuk meraih tongkat iblis langit. Jenderal iblis Wuhui, Yang hampir pingsan karena kerusakan terus-menerus akibat getaran, Segera menenangkan diri. Tangan kanannya mencengkeram tongkat iblis langit lebih erat. Pada saat ini, Armor iblis kegelapan Wuhui sudah compang camping, Dan wajahnya dipenuhi bekas luka yang mengerikan. Ekspresinya sangat ganas, Seolah-olah dia adalah roh jahat. Dia melotot tajam ke arah sosok putih yang tidak terlalu jauh, Dan sekali lagi berbicara dengan keras ke depan. Bajingan kecil, Kau ingin membunuhku. Pergilah ke neraka. Ah! Lalu, Wuhui mengeluarkan raungan marah. Baru saja, Dia hampir mati di tangan si Feng. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Setelah Wuhui meraung marah, Kekuatan jahat dewa iblis yang bangkit dari tongkat iblis langit tampak semakin kuat karena kemarahan Wuhui. Kekuatan itu sepenuhnya menahan getaran dari dua senjata dewa sejati milik si Feng. Tak lama kemudian, Tangan iblis raksasa yang mencengkeram dari langit pun tiba. Tangan kanan jenderal iblis Wuhui mengendur, Dan tongkat iblis surgawi yang semula ada di tangannya segera terangkat, Lalu terus membesar. Dalam sekejap mata, Tongkat iblis surgawi juga menjadi sangat besar, Dan digenggam erat oleh tangan iblis hitam itu. Membunuh. 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 Pada saat yang sama, Teriakan keras terdengar dari mulut sepuluh jenderal iblis agung. Antara langit dan bumi, Ada niat membunuh yang sangat kuat. Ah. 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 Namun, Pada saat ini, Terdengar gelombang jeritan yang sangat melengking dan menyakitkan bergema ke segala arah. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang kekuatan hidupnya telah dilahap, Tidak hanya rambutnya memutih, Tetapi tubuh mereka juga menjadi tua dan keriput, Seperti mayat kering. Mereka tampak tidak ada bedanya dengan yang dihisap kering oleh si Feng. Pada saat ini, Jeritan tubuh-tubuh mumi yang tak terhitung jumlahnya itu tiba-tiba terhenti. Di bawah serangan ganas tongkat iblis surgawi, Kekuatan hidup orang-orang ini akhirnya benar-benar musnah. Mayat-mayat keriput yang tak terhitung jumlahnya mulai berjatuhan seperti pangsit. Si Feng sudah merasakan bahwa darah di mayat-mayat ini telah mengering sepenuhnya. Kekuatan jiwanya juga telah dilahap abis oleh tongkat iblis surgawi yang jahat. Namun, Pada saat kematian mereka, Mereka tidak dapat melarikan diri dari hukum kematian, Yang menghasilkan energi kematian yang pekat. Si Feng mulai mengoperasikan seni dunia bawah jiwyu secara diam-diam, Berniat untuk melahapnya. Ledakan. Kali ini, Saat si Feng bertabrakan dengan lonceng ilahi kaisar surgawi dan boneka iblis, Getaran tak tertandingi lainnya melonjak keluar, Menyerbu ke arah tangan raksasa iblis surgawi dan tongkat iblis surgawi. Pada saat ini, Tahap seni dewa perang petir kedua milik si Feng telah berlalu. Sembilan napas. Sembilan napas telah berlalu. Bocah ini, Status seni dewa perang petir telah berlalu. Pada saat ini, Sosok jenderal iblis Wu Hui telah menyerbu ke dalam tangan iblis raksasa. Pada saat ini, Dia telah menemukan keadaan si Feng dan berbicara dengan dingin. Hem, Namun, Demusan dingin keluar dari mulut Wu Hui. Setelah demusan dingin ini, Tangan iblis besar yang memegang tongkat iblis surgawi tiba-tiba bergerak Dan menghantam tongkat iblis surgawi dengan keras ke arah kekuatan gelombang kejut yang melonjak. Tangan iblis mencengkeram tongkat itu dan menghancurkannya. Kekuatan getaran yang melonjak itu langsung dihancurkan oleh tongkat iblis surgawi. Pada saat yang sama, Ekspresi si Feng berubah lagi. Tongkat iblis surgawi tidak hanya menghancurkan kekuatan getar kedua artefak suci itu, Tetapi juga menghancurkan kekuatan kematian yang menyerbu ke arahnya dari segala arah dengan satu serangan tongkat iblis surgawi. Hem, Segera setelah itu, Demusan dingin jenderal iblis Wu Hui terdengar lagi. Si Feng, Aku sudah memperoleh informasi tentangmu. Aku sudah lama tahu bahwa kau telah mengembangkan teknik misterius yang dapat melahap energi kematian. Namun, Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kamu telah menggunakan seni dewa perang petir untuk kedua kalinya. Aku tidak percaya kamu dapat menggunakannya untuk ketiga kalinya. Pergilah ke neraka. Wu Hui, Yang masih berada di tangan iblis, Berteriak dingin ketika mengucapkan tiga kata terakhir. Pada saat ini, Tangan iblis raksasa itu tiba-tiba bergerak lagi. Tongkat iblis surgawi di tangannya sekali lagi menghantam dengan keras ke arah sosok putih di bawah dan ular limali di bawahnya. Mengaum, Mengaum, Mengaum. Saat tongkat iblis surgawi menghantam, Ular limali segera mengeluarkan serangkaian raungan keras. Ini adalah raungan teror. Di bawah kekuatan yang tak tertandingi, Bahkan ular limali demigot bintang sembilan pun takut. Ah, Tidak, Tuanku. 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 Pada saat ini, Orang-orang dari keluarga Mi dan keluarga Wei di bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar hebat lagi. Wajah mereka dipenuhi dengan kengerian, Dan mereka segera mengeluarkan serangkaian jeritan. Si Feng. Ah. Bahkan ekspresi King Yan dan Sue Ying berubah drastis. Tubuh Sue Ying yang ramping masih berlutut di hadapan kerumunan. Matanya kembali terbelalak saat ia melihat tongkat iblis langit yang tampaknya mampu menghancurkan dunia. Tubuhnya yang ramping bergetar saat ia berpikir, Apa-apaan ini? Blokir itu. Dia harus bisa menghalanginya. Dia harus bisa menghalanginya. Cermin es kehancuran, Kehendak kehancuran, Pada saat ini, King Yan sudah mulai melafalkan mantra kuno dalam hati, Diam-diam mengaktifkan harta karun misterius, Cermin es kehancuran. Boom. Namun, Tepat pada saat itu, Ledakan gemuruh lain terdengar lagi. Raungan gemuruh ini secara alami berasal dari tubuh si Feng. Aura yang tak tertandingi tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Mustahil. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini ketiga kalinya. Orang ini benar-benar menggunakan teknik Dewa Perang Petir untuk ketiga kalinya. Bagaimana dia bisa menggunakan keterampilan ilahi yang tidak normal seperti itu untuk ketiga kalinya. Setelah itu, Terdengar serangkaian teriakan ketidakpercayaan yang keluar dari mulut sepuluh jenderal iblis besar. Si Mu, Apa yang terjadi? Teknik Dewa Perang Petirmu. Ketika jenderal iblis dusa meneriakkan ini, Jenderal iblis lainnya menoleh menatap si Mu sekali lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, Si Mu menatapnya dengan tak percaya dan terus bergumam pada dirinya sendiri. Kalau dia tidak melihat sendiri kejadian itu dengan matanya, Dia tidak akan percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku jelas menggunakan tongkat iblis surgawi untuk menghancurkan kekuatan kematian di kehampaan ini. Seorang pengkhianat sepertimu seharusnya tidak mampu melahap kekuatan kematian. Pada saat ini, Kau seharusnya sudah kehilangan semua kekuatanmu. Bagaimana? Bagaimana kau bisa menggunakan seni Dewa Perang Petir lagi? 1857 Teriakan ketidakpercayaan bergema di udara. Banyak wajah yang dipenuhi dengan keheranan saat ini. Namun, Tangan iblis raksasa dan tongkat iblis langit tidak berhenti. Mereka masih terus menghantam Si Feng dan Lima Li Orochi dengan ganas. Bahkan jika kau bisa menggunakan teknik Dewa Perang Petir tiga kali, lalu kenapa? Wu Hui, yang berada di tangan iblis raksasa, berteriak dingin. Wajah Wu Hui menjadi sangat dingin dan tegas. Dia menatap Si Feng dan berkata, Si Mu juga menggunakan teknik Dewa Perang Petir untuk melancarkan serangan ini. Dengan kekuatan gabungan dari kami bersembilan, itu sudah cukup untuk membunuhmu, Si Feng. Benarkah begitu? Menatap tongkat iblis langit yang hancur dan mendengar suara dingin Wu Hui yang dipenuhi hasrat membunuh, Si Feng menjawab dengan dingin. Pada saat ini, lonceng ilahi kaisar surgawi dan boneka iblis di tangan Si Feng bergetar hebat. Kemudian, lonceng ilahi kaisar surgawi dan boneka iblis menghilang dari tangan Si Feng pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap mata, bayangan lonceng emas besar muncul di sekitar Si Feng. Namun, pada saat ini, void tempat Si Feng berada dipenuhi dengan demonic fog yang bergulung-gulung. Kabut itu berubah menjadi lautan kabut yang mengerikan yang menelan Si Feng dan Lima Li Orochi di bawahnya dalam sekejap. Di tengah kabut iblis gelap yang bergulung-gulung, tengkorak gelap yang besar muncul. Tentu saja, itu adalah boneka iblis. Ledakan, tongkat iblis langit menghantam keras ke dalam kabut iblis yang bergulir dan menghantam boneka iblis dengan keras, menimbulkan suara gemuruh yang tiada taraf. Kabut iblis yang gelap itu bergejolak dan bergejolak lebih hebat lagi. Namun, kabut iblis itu menghilang dalam sekejap mata, memperlihatkan boneka iblis raksasa itu secara keseluruhan. Tongkat iblis langit dan boneka iblis saling menyerang. Pada saat ini, boneka iblis bergetar hebat di bawah kekuatan tongkat iblis langit. Boneka iblis bukanlah tandingan tongkat iblis langit. Pada saat berikutnya, boneka iblis yang tadinya sangat besar, dengan cepat menyusut dan berubah menjadi seukuran kepala manusia biasa. Si Feng dan Wuli Orochi yang tadinya diselimuti oleh boneka iblis, menampakkan diri lagi. Kemudian, di depan pandangan halayak, mereka melihat boneka iblis dewa sejati yang dulunya milik tiga penguasa iblis jahat telah terlempar oleh tongkat iblis surgawi. Tongkat iblis surgawi yang menghantam dengan ganas, terus menghantam si Feng. Boom! Sebelum tongkat iblis surgawi mendarat, ledakan dahsyat bergema, bergema di seluruh langit dan bumi. Lonceng ilahi kaisar langit yang telah menghilang dalam kehampaan, muncul lagi dan menghalangi serangan si Feng. Namun, lonceng ilahi kaisar surgawi juga mulai bergetar hebat di bawah kekuatan tongkat iblis surgawi. Sama seperti boneka iblis, jelas bahwa itu bukan tandingan tongkat kerajaan. Blokir itu, si Feng, yang berada di bawah, segera berteriak dingin. Namun, saat lonceng ilahi kaisar surgawi bergetar hebat, tubuhnya juga bergetar tak henti-hentinya. Ekspresi tak berdaya dan ganas muncul di wajahnya. Tampaknya meskipun dia dalam kondisi dewa perang petir, tetap saja sulit baginya untuk menangkis serangan tongkat iblis langit yang tiada taraf. Ledakan. Kemudian, tangan iblis yang memegang tongkat iblis surgawi tiba-tiba bergerak lagi. Tongkat iblis surgawi di tangannya berayun dan mengenai lonceng ilahi kaisar surgawi. Lonceng ilahi kaisar surgawi mulai bergetar lebih keras lagi. Pada saat ini, lonceng itu terlempar oleh tongkat iblis surgawi. Haha, mati, mati saja demi aku. Senjata dewa sejati kedua milik Sifeng, lonceng ilahi kaisar surgawi, juga terlempar. Jenderal iblis wuhui, yang berada di tangan iblis, tertawa terbahak-bahak. Kemudian, tongkat iblis surgawi terus menghancurkan Sifeng dengan dahsyat. Hah, pada saat ini, Sifeng tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Sosoknya, yang berdiri dengan gagah di atas ular wuli, tidak menghindari serangan itu. Sebaliknya, ia langsung menyerbu ke arah tongkat iblis surgawi yang menghantamnya. Tinjunya yang terlihat sangat kecil jika dibandingkan, tiba-tiba bertabrakan hebat dengan tongkat iblis surgawi yang besar. Ledakan. Ah, suara ledakan itu disertai dengan suara gemuruh yang sangat dahsyat. Suara gemuruh itu tentu saja keluar dari mulut Sifeng. Di bawah serangan langsung tongkat iblis surgawi, tubuh Sifeng yang sudah gemetar, bergetar lebih hebat lagi. Haha, hahaha, bodoh, benar-benar bodoh. Kau benar-benar menggunakan tubuh fisikmu untuk menahan serangan tongkat iblis surgawi yang tak tertandingi. Pemberontak Sifeng, kau pasti sudah lelah hidup. Melihat ini, jenderal iblis Wu Hui tertawa terbahak-bahak lagi. Menurutnya, Sifeng yang tampak gila tetapi sebenarnya bodoh, hanya ingin mencari kematiannya sendiri. Sepertinya hasilnya sudah diputuskan. Pada saat ini, jenderal iblis perempuan Yesi melihat situasi di kejauhan dan berkata dalam hati. Meski wajahnya dingin, dia diam-diam mendesah dalam hatinya. Bukan hanya Yesi, tetapi para jenderal iblis lainnya juga akhirnya menghela napas lega. Monster itu benar-benar terlalu mengerikan. Mereka merasa bahwa mereka sudah lama tidak bertarung sekeras ini. Di bawah kekuatan tongkat iblis surgawi, tubuh Sifeng yang gemetar, retak seperti boneka porselen yang pecah. Darah merah cerah terus mengalir keluar dari retakan ini. Pada saat ini, cahaya seputih salju bersinar dari tubuh Sifeng. Namun, cahaya seputih salju itu menghilang begitu muncul. Ah, teriakan kesakitan yang halus terdengar. Teriakan halus ini keluar dari mulut King Yan. Setelah itu, tubuhnya yang halus bergetar dan dia memuntahkan seteguk darah. King Yan awalnya ingin mengaktifkan cermin es desolate untuk membantu Sifeng menahan kekuatan tongkat iblis surgawi. Namun, kekuatan cermin es desolate hancur begitu muncul di tubuh Sifeng, dan dia juga mengalami serangan balik yang kuat. Eh, pada saat ini, banyak orang berseru kaget. Banyak orang memandang King Yan, yang berada di bawah ular limali. Banyak orang telah merasakan bahwa kekuatan dingin misterius yang muncul dari tubuh Sifeng berasal dari wanita itu. Jika aku tidak salah, kekuatan tadi adalah kekuatan cermin es desolate. Peach Blossom Heart, seorang ahli alam demigod bintang 9 dan master lembah wanita dari lembah Peach Blossom, menatap King Yan dan berkata. Peach Blossom Heart, master lembah Peach Blossom Valley, mengenakan gaun merah muda-muda. Sosoknya yang sempurna terlihat samar-samar dalam gaun merah muda itu, dan dia menawan dan mempesona. Seluruh tubuhnya memancarkan aroma bunga persik yang samar. Cermin es yang sunyi. Cermin es yang sunyi. Cermin es yang sunyi. Setelah mendengar perkataan Peach Blossom Heart, energi asal dalam dantian para ahli lainnya masih mengalir keluar, tetapi mereka semua meneriakkan kata-kata, cermin es desolate. Tampaknya orang-orang ini juga pernah mendengar tentang cermin misterius ini, cermin es yang sunyi. Keserakahan tampak di wajah beberapa orang. Bukan hanya para ahli yang tak tertandingi ini, bahkan sepuluh jenderal iblis agung pun mulai mengalihkan perhatian mereka dari Si Feng ke King Yan, yang membawa cermin es desolate. 1858. Cermin es desolate, lumayan. Keuntungan kita dari pertempuran ini sungguh bagus. Kami menggunakan senjata jahat itu dalam pertempuran ini. Meskipun pengorbanannya besar, itu sepadan. Setelah pertempuran ini, mari kita pulihkan diri secara perlahan. Ya, mari kita tunggu sampai kita membunuh pengkhianat itu. Para jenderal iblis menatap King Yan dengan cermin es desolate dan berbicara satu demi satu. Kemudian, mereka yakin bahwa wanita itu dan cermin es desolate yang dimilikinya tidak akan bisa lepas lagi dari tangan mereka. Oleh karena itu, mereka sekali lagi mengalihkan pandangan mereka ke arah pengkhianat, Si Feng. Pada saat ini, Si Feng masih bertarung melawan tongkat iblis langit dengan kekuatannya sendiri. Pakaian putihnya sudah robek, dan dia telanjang serta dipenuhi luka berdarah. Dia tampak sangat mengerikan dan ganas. Itu, 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 mati. Di tangan gelap yang memegang tongkat iblis langit, jenderal iblis Wu Hui menatap dingin ke arah tubuh di bawah, yang tampak seperti akan hancur berkeping-keping, dan terus berteriak dengan dingin. Namun, tubuh yang tampak seperti akan hancur berkeping-keping itu tidak hancur berkeping-keping. Hingga saat ini, ia masih bertahan. Awalnya, Wu Hui mengira tubuh yang penuh luka ini pasti akan mati. Namun, sekarang, ia perlahan menyadari bahwa keadaan tidak berjalan baik. Hahaha, hahaha, hahaha. Dan tepat pada saat itu, tawa liar dan arogan tiba-tiba keluar dari tubuh telanjang yang tertutup rapat oleh retakan. Si Feng menghadap ke langit dan tertawa keras. Setelah mendengar tawa ini, sepuluh jenderal iblis agung segera menyadari bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Kemudian, si Feng tertawa dan berkata, apakah menurutmu kekuatan semacam ini dapat membunuh Ben Sao? Hahaha, hahaha, bagaimana Ben Sao bisa mati? Hahaha, hahaha. Saat berbicara, si Feng tertawa lagi. Darah menetes dari tubuhnya, dan rambutnya yang panjang menari-nari tertiup angin. Saat ini, dia tampak seperti iblis gila. Setelah itu, di hadapan tatapan orang banyak, orang banyak melihat tubuh yang terluka itu sembuh dengan cepat, kecepatan yang terlihat oleh tubuh telanjangnya. Tubuh iblis abadi. Tubuh iblis abadi. Tubuh iblis abadi. Ketika mereka melihat tubuh yang kuat dan tidak normal ini, wajah mereka berubah drastis. Selain jeritan kesakitan, ada juga gelombang seruan di kehampaan. Tidak, tidak, mustahil. Pada saat itu, Jenderal Iblis Wu Hui meraung dari tangan iblis hitam, tubuh iblis abadi apa? Tubuh Dewa Iblis Kuno yang mana? Tongkat Iblis Surgawi dapat menghancurkan segalanya. Matilah kau, pengkhianat. Pergilah ke neraka. Ah! Mengikuti raungan murka Wu Hui, tongkat iblis surgawi mulai bergetar hebat, berniat membunuh Sifeng. Huff! Pada saat ini, tubuh Sifeng yang hancur telah pulih ke keadaan semula. Merasakan tongkat setan langit bergetar hebat di atasnya, dia mendemus menghina dan berkata dengan nada menghina, Sayang sekali. Teknik Dewa Perang Petir Simu sudah kedaluarsa. Bahkan kekuatan semacam itu tidak bisa membunuh Ben Sao. Dengan kekuatan semacam ini, ketika Sifeng mengatakan ini, dua artefak yang sama besarnya muncul di kedua sisi tongkat iblis surgawi. Itu adalah jam ilahi kaisar surgawi dan boneka iblis. Kemudian, Sifeng meraung, Ben Sao, hancurkan. Saat dia berkata demikian, kedua artefak Dewa itu tiba-tiba bergerak pada saat yang sama, menghantam keras tongkat setan langit yang besar pada saat yang bersamaan. Ledakan. Serangkaian ledakan yang tak tertandingi bergema, dan dunia menjadi sangat kacau pada saat ini. Adapun tangan raksasa iblis surgawi yang memegang tongkat iblis surgawi dengan erat, tiba-tiba runtuh karena benturan yang tak tertandingi dasyatnya. Hah. Kemudian, terdengar suara, uh, yang menyakitkan. General Iblis Wu Hui, yang mengenakan armor iblis hitam yang compang kemping, muncul kembali di tangan raksasa iblis surgawi. Namun, tubuhnya gemetar dan gemetar. Hah. 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 Ah. Setelah itu, sepuluh jenderal iblis di kehampaan yang jauh juga mulai mengerang kesakitan. Tampaknya sepuluh jenderal iblis juga mengalami serangan balasan dari pemboman hebat tongkat iblis surgawi. Lagi, si Feng meraung dingin lagi. Dua senjata dewa sejati, yang telah berubah menjadi senjata dewa sejati yang sangat besar, tiba-tiba bergerak dan bertabrakan dengan hebat dengan tongkat iblis surgawi. Ledakan. Sekali lagi, dunia berguncang dan kekosongan mendidih. Kali ini, sepuluh jenderal iblis kembali merasakan dampaknya. Tubuh mereka bergetar hebat dan wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Alasan mengapa tongkat iblis surgawi telah menunjukkan kehebatannya dan memukul mundur boneka iblis dan lonceng ilahi kaisar surgawi, sekaligus menyebabkan tubuh si Feng dipenuhi retakan, adalah karena sepuluh jenderal iblis agung telah menggunakan kekuatan mereka dan si Mu telah menggunakan keterampilan ilahi kuno, seni dewa perang guntur. Sekarang, teknik dewa perang petir si Mu telah kedaluarsa dan dia telah kehilangan semua kekuatan tempurnya. Pada saat ini, tongkat iblis surgawi hanya diaktifkan oleh sembilan jenderal iblis. Tentu saja, kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan teknik dewa perang petir milik si Mu. Sebelumnya, sepuluh jenderal iblis mengira bahwa dengan kekuatan tongkat iblis surgawi yang tak tertandingi, mereka pasti bisa membunuh si Feng. Namun, mereka tidak menyangka dia bisa selamat dari serangan sekuat itu. Tubuh iblis abadi layak disebut tubuh iblis abadi. Layak disebut tubuh dewa iblis kuno. Pada saat ini, wajah ke-10 jenderal iblis dipenuhi dengan kesakitan, ketakutan, dan kegelisahan. Ledakan. Kemudian, ledakan gemuruh lainnya bergema dari tubuh si Feng. Dia telah menggunakan teknik dewa perang petir lagi. Seolah-olah dia dapat menggunakan keterampilan ilahi kuno ini tanpa batas dan melepaskan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Pada saat ini, bahkan si Mu, yang telah mengajarkan teknik dewa perang petir kepada si Feng, mulai meragukan apakah yang diajarkan gurunya itu adalah teknik dewa perang petir palsu. Teknik dewa perang petir yang dapat digunakan tanpa batas adalah keterampilan tempur yang sungguh menantang surga. Dengan keterampilan ilahi yang tiada taraf seperti itu, siapakah yang bisa menjadi tandingannya di benua gurun? Ledakan lagi. Pada saat ini, si Feng mengendalikan dua senjata dewa sejati dengan sekuat tenaganya dan mulai menyerang tongkat iblis surgawi dengan ganas. Ledakan. Terjadi ledakan dahsyat lagi. Ledakan lagi. Ledakan. 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 Kemudian, wajah si Feng menjadi sangat dingin. Dia terus mengendalikan dua senjata dewa sejati untuk menyerang tongkat iblis surgawi dengan ganas. Sepuluh jenderal iblis, yang awalnya memiliki kekuatan iblis tak tertandingi, kini tampak semakin buruk. Ah, pada saat ini, suara gemuruh yang menyakitkan terdengar dari atas si Feng. Wu Hui, salah satu dari sepuluh jenderal iblis, telah terluka para akibat getaran dari dua senjata ilahi si Feng. Pada saat ini, dia tidak dapat lagi menahan serangan balik dari tongkat iblis surgawi dan mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Kemudian, tubuh Wu Hui yang babak belur jatuh langsung dari atas dan mendarat di si Feng. 1859. Saat Wu Hui jatuh, tangan kanan si Feng berubah menjadi cakar. Dia meraih wajah jenderal iblis dan mencubitnya dengan tangannya. Pukul lagi. Pada saat yang sama, si Feng berteriak lagi. Dia mengendalikan boneka iblis dan jam ilahi kaisar langit untuk memukul tongkat iblis langit dengan keras. LEDAKAN Ah! Rangan menyakitkan terus terdengar. Si Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa jenderal iblis Wu Hui, yang sedang dipegangnya, terus-menerus bergerak-gerak sambil menjerit kesakitan. Wu Hui yang tubuhnya semakin terluka, semakin merasakan sakitnya. Namun, si Feng tidak merasa kasihan sedikitpun kepada Wu Hui. Semakin Wu Hui kesakitan, semakin senang pula dia. Lagi, sementara itu, si Feng berteriak dingin sekali lagi. LEDAKAN Ah! Tunggu! Tunggu! Si Feng! Tepat saat si Feng hendak mengendalikan dua senjata dewa sejati untuk memukul tongkat setan langit lagi, sebuah teriakan terdengar dari jauh. Teriakan ini sebenarnya datang dari mulut si Mu. Tanpa diduga, setelah menggunakan teknik dewa perang petir, dia masih melayang di kehampaan dan tidak terjatuh meskipun dia telah kehilangan seluruh kekuatan tempurnya dan terus-menerus menderita serangan balik hebat dari tongkat iblis langit. Tampaknya dia telah menelan ramuan suci tingkat tinggi untuk mengisi kembali sebagian energi asalnya. Meskipun si Mu masih mengambang di kehampaan yang jauh, penampilannya saat ini sangat menyedihkan dan tidak terlihat terlalu baik. Mendengar perkataan si Mu, senjata dewa sejati yang hendak mengenai tongkat iblis langit berhenti tiba-tiba. Wajah dingin si Feng menunjukkan sedikit ketertarikan. Dia menatap si Mu dan bertanya, Ada apa? Si Feng, Tidakkah kau sadari bahwa setiap kali kau memukul tongkat iblis langit, tongkat iblis langit akan melahap tenaga hidup mereka dengan lebih dahsyat. Lebih banyak orang akan mati karena tenaga hidup mereka akan terhisap kering. Si Mu dengan marah menegur si Feng. Aku sudah menyadarinya sejak lama, jawab si Feng acuh-ta'acuh setelah mendengar kata-kata si Mu. Kekuatan jiwanya sangat tajam, dan dia telah mengamati sekelilingnya. Dia telah memperhatikan apa yang dikatakan si Mu. Setiap kali jam ilahi kaisar langit dan boneka iblis menghantam tongkat iblis langit dengan keras, sejumlah besar prajurit akan mati dan jatuh. Sekarang karena tidak ada seorangpun yang menghancurkan tongkat kerajaan itu, akan ada sejumlah besar energi kematian yang dilahapnya. Bibir si Feng melengkung menjadi seringai menghina. Dia bertanya pada si Mu, lalu apa? Huff, terus kenapa? Mendengar perkataan si Feng, sebelum si Mu sempat berkata apa-apa, seorang jenderal iblis laki-laki juga menegur si Feng. Ia menunjuk si Feng dan berteriak dingin, dasar pengkhianat, semua ini gara-gara dirimu sehingga banyak orang mati hari ini. Nama jenderal iblis laki-laki ini adalah Rusuan. Sebenarnya, sebelum perang salib melawan pengkhianat si Feng, dia dan si Mu telah memutuskan untuk tidak membiarkan senjata jahat itu muncul. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Tanpa senjata dewa jahat, bahkan jika sepuluh jenderal iblis agung bergabung, mereka tidak akan sebanding dengan si jenius mengerikan yang memiliki dua senjata dewa sejati. Pada akhirnya, sepuluh jenderal iblis agung pergi ke tempat rahasia untuk mengambil senjata dewa jahat. Namun, dewa sejati dan si Mu merasa bahwa mereka tidak boleh menggunakan senjata dewa jahat kecuali benar-benar diperlukan. Begitu senjata dewa jahat digunakan, akan ada terlalu banyak korban. Terlebih lagi, mereka yang tewas adalah mereka yang menjawab panggilan sepuluh jenderal iblis agung. Semua ini karena aku. Ketika si Feng mendengar senjata dewa sejati, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Senyum sinis di wajahnya semakin dalam. Tongkat tulang jahat ini digunakan oleh sepuluh jenderal iblis agung. Tongkat ini juga digunakan oleh sepuluh jenderal iblis agung untuk melahap Yuan Qi dan energi kehidupan orang-orang itu. Sekarang, kau menyalahkan Ben Shao untuk ini. Haha, sungguh lelucon. Lagi pula, kalian semua datang ke sini untuk membunuh Ben Shao. Bahkan jika kalian semua mati di tangan Ben Shao, Ben Shao tidak akan mengedipkan mata sedikitpun. Kalian semua seharusnya mati. Namun, kamu benar-benar mengatakan hal bodoh seperti itu kepada Ben Shao. Apakah kau pikir dengan datangnya sepuluh jenderal iblis besar, Tuhan muda ini akan tinggal diam dan membiarkanmu membantai aku? Aku tidak menyangka sepuluh jenderal iblis begitu bodoh. Kalian benar-benar telah menyanyiakan hidup kalian. Anda! 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 Saat kalimat terakhir si Feng terdengar, jenderal iblis besar lainnya, yang terlihat dalam keadaan menyedihkan, berteriak dengan dingin. Perkataan si Feng tidak hanya berarti bahwa dewa sejati itu bodoh. Si Feng tidak peduli dengan teriakan dingin itu. Kemudian, dia berkata dengan dingin, baiklah, cukup dengan omong kosongnya. Mari kita lanjutkan pertempuran. Tak seorang pun dari kalian yang datang untuk membunuh Ben Shao hari ini akan hidup. Tidak seorang pun dari kalian yang datang untuk membunuh Ben Shao hari ini akan hidup. Tidak seorang pun dari kalian yang datang untuk membunuh Ben Shao hari ini akan hidup. Suara si Feng yang sangat dingin bergema di Void. Jika si Feng mengatakan ini sebelumnya, dia tidak akan menganggapnya serius. Namun, pada saat ini, seolah-olah orang yang kejam ini telah memberikan hukuman mati kepada jutaan orang di Void. Suaranya yang dingin tertanam sangat dalam di hati orang-orang, menyebabkan mereka gemetar. Saat si Feng mengatakan ini, tangan kanannya yang memegang wajah Wu Hui bergerak sedikit. Uh, erangan menyakitkan terdengar dari tangan si Feng. Pada saat ini, Wu Hui merasakan darah di tubuhnya mendidih dan mengalir deras ke arah yang berlawanan. Dia merasa sangat tidak nyaman di sekujur tubuhnya dan berharap dia mati saja. Ah, tidak, tidak. Kemudian, terdengar suara yang sangat menyakitkan dan memohon. Lima anak panah darah melesat keluar dari wajah Wu Hui dan menetes ke telapak tangan si Feng. Tubuh jenderal iblis Wu Hui mulai menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, teriakannya berakhir tiba-tiba. Wu Hui telah berubah menjadi mayat yang sangat keriput. Seorang jenderal iblis, ahli tak tertandingi di puncak alam demigod bintang sembilan, telah tumbang begitu saja. Wu Hui. Wu Hui. Wu Hui. Ini. Pada saat ini, gelombang teriakan tak percaya terdengar dari kejauhan. Para jenderal iblis ini tidak percaya bahwa Wu Hui, yang merupakan salah satu dari sepuluh jenderal iblis agung seperti mereka, telah meninggal begitu saja. Bukan hanya para jenderal iblis. Banyak orang diam-diam menghirup udara dingin dan berseru dalam hati. Salah satu dari sepuluh jenderal iblis agung, Wu Hui, yang telah terkenal di jurang nefas dan bahkan seluruh benua Wastelen selama bertahun-tahun, telah meninggal begitu saja. Adegan ini benar-benar membuat orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam mimpi yang dalam. Itu terlalu tidak nyata. Si Feng tentu saja mengabaikan teriakan para jenderal iblis dan seruan para jenderal iblis itu. Segera setelah itu, dia melahap kekuatan jiwa Wu Hui dan diam-diam menggunakan teknik rahasia Jiwi untuk menyegel darah agung dan kekuatan kematian Wu Hui dengan teknik rahasia Jiwi. 1860 Menggoyang Raungan dingin si Feng bagaikan suara dingin malaikat maut, yang mengumumkan nasib makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Suara itu bergema di void yang luas sekali lagi. Ledakan Sebuah ledakan dahsyat kembali terdengar. Lonceng ilahi kaisar surgawi dan boneka iblis, dua senjata dewa sejati, sekali lagi bertabrakan dengan keras dengan tongkat iblis surgawi. Aduh! Ah! Ah! Aduh! Gelombang teriakan melengking bergema ke segala arah. Di antara kerumunan di segala arah, sejumlah besar mayat layu jatuh dan banyak prajurit tewas. Ketakutan dan jeritan kesedihan menjadi melodi utama void ini. Semakin banyak orang yang meninggal, dan teriakan terus bergema, senyum di wajah si Feng semakin lebar. Dia menyukai perasaan bisa mengendalikan hidup dan mati orang lain. Siapa yang menaatinya akan makmur, dan siapa yang menentangnya akan binasa. Klan Mi dan klan Wei datang untuk mencari perlindungan, dan dia, si Feng, telah memberi mereka kejayaan tertinggi di masa depan. Orang-orang yang datang untuk membunuhnya, dia ingin mereka semua mati. Saat energi kematian melonjak hebat dari segala arah, energi si Feng yang terkuras sekali lagi terisi kembali. Dia meraung lagi, petir, teknik Ares. Boom! Ledakan dahsyat lainnya bergema, seolah-olah dewa petir sedang murka. Monster ini benar-benar menggunakan teknik Thunderbolt Ares lagi. Namun, pada saat ini, orang-orang di void ini sudah mati rasa terhadap pemandangan itu. Mereka tidak lagi terkejut oleh monster ini. Terlebih lagi, banyak sekali orang telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa monster ini terus-menerus melahap energi kematian yang mengalir ke arahnya. Banyak pasukan di nefas abis telah lama mengumpulkan informasi tentang monster ini, si Feng. Mereka tahu bahwa monster ini telah mengembangkan teknik kultivasi jahat yang dapat melahap energi kematian, darah, dan jiwa makhluk hidup. Setelah kematian Wu Hui, hanya sembilan dari sepuluh Jenderal Iblis Agung yang tersisa. Pada saat ini, di bawah dampak terus-menerus dari dua senjata dewa sejati pada tongkat Iblis Surgawi, sembilan Jenderal Iblis Agung menjadi semakin terluka. Mereka tampak semakin sengsara, dan telah sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk melawan. Gemetar. Namun, si Feng tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang itu. Dia berbicara lagi dan berteriak dengan dingin. Ledakan. Ah! 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 Haha, dia menang. Apakah dia menang? Tuanku, dia benar-benar menang. Melihat si Feng dan sembilan Jenderal Iblis Agung, para anggota klan Mi dan klan Wei dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka mendengarkan jeritan menyakitkan dan mayat-mayat keriput berjatuhan dari langit. Pada saat ini, mereka bisa melihat hasilnya. Tuan baru mereka telah sendirian memutuskan hasil pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dengan kekuatan penuhnya. Mulai sekarang, penguasa baru mereka adalah penguasa baru nefas abis. Klan Mi dan klan Wei tidak akan pernah lupa bahwa para leluhur klan Mi dan klan Wei telah ditunjuk sebagai pelindung kiri dan kanan jurang nefas oleh penguasa baru. Selain penguasa baru, para leluhur lainnya adalah leluhur mereka. Mulai sekarang, klan Mi dan klan Wei mereka akan terbang tinggi ke langit. Masing-masing dari mereka bisa berjalan tanpa hambatan di nefas abis mulai sekarang. Siapa yang berani menghentikan mereka? Yao! Haha! Haha! Klan Mi kita benar. Seorang tetua dari klan Mi membelai jenggot putihnya sambil tersenyum. Namanya adalah Miyu. Meskipun ia hanya seorang demigot bintang tujuh, ia adalah salah satu anggota paling senior dari klan Mi. Ia juga merupakan tetua agung klan Mi. Beberapa hari yang lalu, Miyu telah membela pihak Sifeng. Pada saat ini, Miyu telah menegakkan punggungnya dan senyum mengejek tersungging di bibirnya saat dia melihat sesepuh lain di sampingnya. Tetua ini, Miyuan, adalah seangkatan dengan Miyu. Ia juga merupakan tetua agung klan Mi. Saat itu, Miyuan sangat menentang ide Miyu. Ia merasa bahwa situasinya masih belum pasti dan mereka tidak boleh bertindak gegabuh. Sekarang, Miyu memandang Miyuan seolah-olah dialah pemenangnya. Seolah-olah klan Mi berada di tempat seperti sekarang ini semua karena dia. Aku, Miyu, adalah orang yang benar-benar melihat gambaran besar dan memiliki pandangan jauh ke depan. Sedangkan kamu, Miyuan, haf, kau hanya tikus yang picik. Miyu berkata dalam hatinya, ekspresi bangga muncul di wajah tuanya. Kemenangan, kemenangan, dia benar-benar menang. Aku tahu dia tak terkalahkan. Dia sebenarnya, Sue Ying, yang masih berlutut di depan orang banyak, bergumam pada dirinya sendiri saat dia menatap sosok putih di langit. Zen, pada saat ini, seorang pemuda berteriak dengan dingin. Tepat saat Si Feng mengucapkan kata, Zen, suara lemah dan cemas terdengar lagi. Si Feng, harap tunggu. Suara ini datang dari mulut jenderal iblis Si Mu. Oh, mendengar perkataan Si Mu, Si Feng mengeluarkan suara, oh, pelan dan menatap Si Mu lagi, apa yang ingin kau katakan. Bagaimanapun, Si Mu adalah orang yang mengajarinya teknik dewa perang petir. Oleh karena itu, ketika dia berkata, tunggu, Si Feng berkata, tunggu. Dua senjata dewa sejati yang menyerang tongkat setan langit berhenti mendadak dengan ganas lagi. Mendesah, Si Mu menatap Si Feng, yang berdiri dengan bangga di atas ular lima li di kejauhan, dan mendesah dalam-dalam. Pada saat ini, selain dalam keadaan menyedihkan, dia juga putus asa. Dia berkata lembut, Si Feng, kita kalah. Mendengar perkataan Si Mu, delapan jenderal iblis lainnya menjadi putus asa. Tampaknya mereka diam-diam setuju dengan perkataan Si Mu. Mereka telah kalah. Mereka tahu bahwa hasil pertempuran ini telah diputuskan. Sepuluh jenderal iblis agung telah kalah dari monster ini. Kemudian, Si Mu menggerakkan tangannya dan membentuk segel tangan lainnya. Segera setelah itu, delapan jenderal iblis lainnya juga membentuk segel tangan. Ketika sembilan segel tangan kuno dan aneh itu muncul, orang-orang di segala arah tiba-tiba merasa bahwa energi asal dan kekuatan hidup mereka tidak lagi terkuras dari tubuh mereka. Itu menghilang. Kekuatan aneh itu telah menghilang. Mundur. Mundur cepat. Mundur. Cepat. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Dengan cepat. Teriakan-teriakan yang kacau terdengar terus-menerus. Ketika orang-orang di kehampaan ini merasakan bahwa kekuatan aneh yang melahap energi asal dan kekuatan hidup mereka telah menghilang, mereka segera bergerak dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Sebelumnya, saat kekuatan jahat tongkat iblis langit berada di tubuh mereka, mereka tidak dapat bergerak atau melarikan diri. Pada saat ini, mereka yang selamat merasa seolah-olah telah diampuni. Bagi mereka, tempat ini jelas merupakan tempat mimpi buruk. Banyak saudara, teman, saudara laki-laki, dan saudara perempuan mereka telah berubah menjadi mayat kering dan ditinggalkan di sana selamanya. Dong, tepat saat banyak orang hendak meninggalkan tempat ini, mereka mendengar suara bel berbunyi. Seolah-olah lonceng kematian dari neraka telah berbunyi saat ini. Ah! 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 Terima kasih.